Oke di video kali ini sesuai dengan judul kita yaitu kita ingin mengakali ini bagian komstir ataupun mangkok stang dari sepeda motor ini Oke next Nah oke disini kan ada dua mur yang jenisnya seperti ini Ini fungsinya itu dua mur yang berdempetan seperti ini yaitu yang mur di atas bagian atas disini Ini kita perjelas ya Kita perjelaskan Nah ini ya Mur bagian atas ini itu pengunci dari mur yang bawah Jadi kita gunakan palu Nah ini ya Kita gunakan palu dan juga as roda depan dari supra untuk ngetok di bagian sini Nah cara kerjanya seperti ini buat teman-teman semua Kita ketok aja di bagian mur yang di atas ini Lebih baiknya teman-teman semua kalau umpamanya ada tracker ataupun kunci khusus buat buka ini Pakai kunci khusus saja ya Ini kalau umpamanya nggak ada bisa gunakan palu seperti ini Namun jangan agak kencangan Jangan terlalu kencang nanti murnya bisa lecet parah Nah ini kita ketok ke arah buka terlebih dulu Di bagian atas ya mur yang di atas Mur yang di atas kita buka Ini mur pengunci ya bagi atas Kita kendorkan aja Nah seperti ini Ini kita perjelaskan Kita perdekat Nah Sudah cukup jelas ya Nah ini Ini kendorkan Nah yang mur di bagian bawah sini Kita kunci Lebih Agak lebih kencang dari Sebelumnya ataupun Kunci secukupnya Sampai takarannya nanti teman-teman semua bisa goyang di bagian Rodanya Apakah masih Goyang di bagian Stang sini Ataupun udah cukup Kalau umpamanya udah cukup Tinggal kunci di bagian mur atas Nah ini kita coba Tes aja ya Ini Yang sebelumnya Kira-kira segini Jadi kita kunci Lebih keras lagi Nah ini bagian bawah Mur yang di bawah itu kita Arahnya ngunci Nah ataupun arah ke Dalam Seperti ini Arah ke sana Gitu ya Arah ke sana Dan lanjut Kita coba Sepeda motornya Kita coba Kita tes aja ya Apakah masih goyang Nah ini masih goyang Sedikit goyang Jadi kita kembali Kunci di bagian mur yang di bawah Ataupun Ataupun Disini ya Kita kunci Nah Nah kira-kira aja Nah Ini terlalu kencang Nah buat pengukuran Seperti yang kita jelaskan tadi Buat pengukuran sini Kita coba Putar Ataupun Belokkan ke kiri Ataupun ke kanan Seperti ini Kalau umpamanya berat Itu teman-teman semua Lebih Kurangi lagi Kalau umpamanya Nggak nemu nanti Posisi pasnya Dikurangi Dia tetap goyang Umpamanya ini ya Umpamanya dikurangi Dia tetap goyang Umpamanya dikencangi Dia terlalu berat Di bagian sini Itu intinya teman-teman semua Harus terpaksa Itu komstirnya diganti Ataupun mangkok setangnya Itu diganti Jadi itu aja Buat pola ukur Teman-teman semua Kalau umpamanya Di bagian sini Nanti dikunci Dia terlalu berat Buat belok kiri kanannya Dan dikundori Sedikit Dia malah Goyang Seperti semula Ataupun Masih tetap goyang Jadi Itu berarti Dalam artian Ini komstirnya Udah parah Dan nggak bisa Kita akali Cukup Rasa udah cukup Seperti ini Kita coba kunci Di bagian mur Yang di atas ini Ini ya Ini kita kunci Kita perjelas lagi Nah ini Bagian atas Ini udah cukup Agar nggak geser Kita ingat posisi Di bagian sini Jadi Kita ketok Yang mur di atas Nah Tentunya Di bagian mur di bawah Itu ngikut ya Kalau umpamanya Kita ketok di bawah Ini Ngikut Sama Mur yang di atas Jadi kita ketok Balas Balas Di yang bawah ini Arah ke Ngendor Nah seperti ini Nah Nah seperti ini ya Kita ngetesnya Apakah berat Ataupun Masih normal Masih normal Normal aja Masih ringan Nah Kalau umpamanya Ini berat Berarti Ketimbang Ini berat Nggak enak Pakai motornya Itu nggak Nggak puas Jadi Kayak ada yang Ganjal Ataupun Bawanya itu Nggak stabil Nggak enak Dibawa Sepeda motornya Lantaran ini Terlalu berat Buat belok Jadi Saran saya Ganti aja Kalau umpamanya Memang masalah Seperti itu Kalau masih bisa Diakali Seperti video ini Ya kita akali aja Ya Itu ya Nah ini Kita kunci Secukupnya Kuncinya Seperti ini tadi ya Yang Mur di atas Itu Ngarah ngunci Yang di bawah Kalau udah nemu Posisi pasnya Itu Arahnya Buka Jadi dia Saling ketemu Mur sama Murnya Nanti dia Jepit Dan posisi itulah Dia yang Muncinya Posisi pas Buat munci Nanti Di bagian Dua mur ini Makanya Ini dari Pabrikannya Itu diberi Dua mur Di atas Dan di bawah Buat munci Komstir Di bagian Atas Komstir Dari sepeda motor Ini maksud saya Oke Ini udah cukup Jadi lanjut Kita pasang Sepeda motornya Kita coba Tes ya Nah oke Ini Buat Komstir Ataupun Mangguk Setelnya Udah aman Dan gak ada Kendala Ataupun Longgar Seperti sebelumnya Ini buat Proses Ini Buat proses Pengetesan Mohon maaf Saya gak bisa Lebih jelas lagi Cuma bisa seperti itu Buat pengetesan Dari Komstir Yang udah Saya setel ini Jadi buat teman-teman semua Intinya seperti itulah Proses Dari pengetelan Komstir Yang buat teman-teman semua Budgetnya gak Mencukupi Untuk ganti Di bagian Komstirnya Nah kalau Umpamanya udah Seperti ini Kembali bermasalah Teman-teman semua Bisa Langkah baiknya Ganti aja Komstir yang baru Dan mungkin Bisa jadi teman-teman semua Udah ada Anggarannya Uangnya Untuk ganti Komstir Ataupun Mangkuk setang Yang baru Jadi Itu ya Saran saya Buat teman-teman semua Jangan ganti Komstir terlebih dahulu Selagi bisa kita akali Kenapa enggak Ya kan Ya oke Terima kasih banyak Udah hadir di video kali ini Semoga di video kali ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Sampai jumpa Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Sampai jumpa